Halo, selamat datang di channel saya. Video kali ini berbeda dari sebelumnya, di mana dalam video ini saya akan mau coba membuat sebuah mini review tentang kereta yang menjadi training topik bulan Maret kemarin, yaitu Argo Parahyangan Standless Steel atau Argo Parahyangan New Image. Seperti apa videonya, saksikan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Kita mulai bahas keretanya dari luar. Argo Parahyangan New Image menggunakan gerbong eksekutif terbaru tahun 2018 dan diproduksi oleh PT Inca Madiun. Gerbong set terbaru ini menggunakan bahan dari stainless steel yang lebih kuat, ringan, dan nanti karat. Berbeda dari gerbong eksekutif tahun 2016 hingga 2017 yang masih menggunakan mild steel. Eksterior gerbong ini sangat mirip dengan gerbong kelas ekonomi premium tahun 2018 karena masih memiliki bahan yang sama yaitu stainless steel. Perbedaan hanya terdapat pada livery dan warna pintu. Pada ekonomi premium berdesain garis berwarna orange dan abu-abu sedangkan pintu diwarnai dengan orange. Sedangkan eksekutif berdesain seperti gelombang dengan warna orange dan abu-abu sedangkan pintu tidak diwarnai atau sesuai dengan warna stainless steel-nya. Lanjut ke dalam interior. Di dalam gerbong eksekutif ini mempunyai warna jok yang baru dengan warna biru muda dan coping headwest dengan tempat penyimpanan bagasi kabin dengan desain yang baru. Di dalam gerbong ada beberapa fitur yang sudah ada seperti di gerbong eksekutif sebelumnya seperti meja kecil dengan cup holder, charging board, adjustable footrest, armrest, hangar, bantal, tempat penyimpanan jaring, dan layar TV multimedia yang terdapat 4 buah di setiap gerbongnya. Namun gerbong eksekutif ini mempunyai fitur baru seperti meja lipat dengan cup holder, pengikat kursi roda, CCTV di setiap ujung gerbongnya, dan 3,5mm headphone jack. Untuk mendengarkan lebih jelas dari TV multimedia. Namun sayangnya, TV dalam kondisi mati saat saya ingin mencoba. Lanjut ke board rest. Gerbong terdapat 2 buah toilet di salah satu ujung gerbong. Satu adalah toilet duduk, dan satu adalah toilet jongkok. Lanjut ke gerbong makan, terdapat ruang restorasi yang lebih luas dan nyaman. Ada pula musala yang lebih luas dan ruang operator. Sekian mini review hargo perayangan New Image atau hargo perayangan stainless steel. Apabila Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol jempol ke atas apabila Anda suka. Silakan Anda subscribe ke channel saya apabila Anda belum, dan silakan berkomentar apabila Anda mempunyai masukan. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.